Jampai jumpa di video selanjutnya Pada saat ini, Bawasuluh Sarulangun sendiri mewarning setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk tidak memberikan uang transportasi kepada masyarakat di saat kampanye. Hal ini sesuai dengan aturan PKPU. Ketua Bawasuluh Sarulangun, Mudrika, mengatakan bahwa Paslon hanya boleh menyerahkan akumodasi transportasi dan bahan kampanye dalam berbentuk barang, sehingga tidak diperkenankan dalam bentuk uang. Apabila ditemukan, maka nantinya dapat diduga dalam kegiatan money politik. Transportasi, akomodasi, atau bahan kampanye itu hanya boleh dalam bentuk barang, bukan berbentuk uang. Jadi, dilarang memberikan transportasi, akomodasi dalam bentuk uang. Ini untuk saksinya apa bang? Ke Paslon sendiri kalau memang ini? Dengan akomodasi transportasi dalam bentuk uang, nah itu bisa nanti mengarah kepada jugaan pelanggaran money politik. Namun di samping itu, Ketua Bawasuluh juga menjelaskan, jika ada Paslon menghadiri kegiatan hiburan atau sedekah warga dan bukan agenda untuk berkampanye, para Paslon yang memberikan saweran di panggung diperbolehkan selagi tidak ada kampanye yang disampaikan oleh Paslon tersebut. Surya Abadi, Jambi TV